Inilah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1. Dari Paulus, Hamba Kristus Yesus Allah telah memanggil aku menjadi seorang Rasul. Aku dipilih untuk memberitakan kabar baik Allah kepada semua orang. Allah telah berjanji tentang kabar baik itu sejak dahulu melalui para nabi dan janji itu tertulis dalam kitab suci. Kabar baik itu menceritakan tentang anak Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebagai manusia, Yesus lahir dari keturunan Daud. Tetapi melalui roh kudus, ia telah dinyatakan sebagai anak Allah. Ia dibuktikan sebagai anak Allah dengan kuasa besar melalui kebangkitan dari kematian. Melalui Kristus, aku menerima pekerjaan khusus dari Allah menjadi Rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada Allah. Dan aku melakukan pekerjaan itu untuk Kristus. Kamu orang di Roma juga dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Aku menulis surat ini untuk kamu orang di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil menjadi orang-orang kudusnya. Semoga Allah, Bapak kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat dan damai sejahtera kepadamu. Ucapan Syukur Pertama-tama, aku mau bersyukur kepada Allahku melalui Yesus Kristus, oleh karena kamu semua. Aku bersyukur kepada Allah, sebab di mana-mana di dunia ini orang membicarakan imanmu. Setiap kali aku berdoa, aku selalu mengingat kamu. Allah, yang kulayani dengan segenap hatiku, adalah saksiku untuk itu. Aku melayani Allah dengan cara memberitakan kabar baik tentang anaknya. Aku berdoa supaya aku mendapat kesempatan mengunjungi kamu. Jika Allah menghendakinya, pasti itu dapat terlaksana. Aku ingin bertemu dengan kamu untuk memberikan berkat rohani yang membuat kamu menjadi kuat. Maksudku, bila aku bersama kamu, kita dapat saling mendorong dengan iman yang ada pada kita. Imanmu akan menolong aku, dan imanku akan menolong kamu. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu tahu bahwa aku telah berkali-kali merencanakan untuk mengunjungi kamu. Tetapi aku belum diizinkan menemui kamu. Aku ingin datang menolong kamu, supaya kamu dapat bertumbuh secara rohani. Aku mau menolong kamu, seperti yang kulakukan kepada orang lain yang bukan Yahudi. Aku harus melayani semua orang, baik orang Yunani maupun yang bukan Yunani. Orang bijaksana maupun yang kurang bijaksana. Sebab itulah, aku mau memberitakan kabar baik juga kepadamu di rumah. Aku tidak malu terhadap kabar baik. Kabar baik adalah kuasa Allah yang digunakan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama menyelamatkan orang Yahudi. Kemudian orang yang bukan Yahudi. Kabar baik menunjukkan cara Allah membenarkan orang di hadapannya. Cara Allah menjadikan orang benar di hadapannya yang dimulai dan diakhiri dengan iman. Seperti yang dikatakan kekitab suci. Orang yang benar di hadapan Allah oleh iman akan hidup selama-lamanya. Semua orang bersalah. Kemarahan Allah dinyatakan dari surga. Allah marah atas semua perbuatan manusia yang jahat dan salah. Mereka mempunyai kebenaran. Tetapi dengan hidupnya yang jahat, mereka menyembunyikan kebenaran itu. Hal itu membuat Allah marah. Karena telah ditunjukkan kepada mereka siapa dia. Ya, Allah telah menjelaskannya kepada mereka. Ada beberapa hal tentang Allah yang tidak dapat dilihat manusia. Yaitu kuasa yang kekal dan keilahiannya. Tetapi sejak awal penciptaan dunia ini, hal itu dapat dimengerti oleh manusia dengan mudah. Karena dengan jelas dinyatakan dalam karya-karya Allah. Jadi, orang tidak punya alasan lagi atas yang buruk yang dilakukannya. Mereka mengenal Allah. Tetapi mereka tidak memuliakannya selaku Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Pikirannya menjadi sia-sia. Pikirannya yang bodoh penuh dengan kegelapan. Orang berkata bahwa mereka bijaksana. Mereka telah menjadi bodoh. Mereka menukar kemuliaan Allah yang kekal. Mereka menukar kemuliaan itu untuk menyembah patung-patung yang dibuat seperti manusia. Mereka menukar kemuliaan Allah dengan benda yang tampaknya seperti burung, binatang, dan ular. Mereka penuh dengan dosa. Mereka hanya mau melakukan yang jahat. Oleh sebab itu, Allah meninggalkan mereka dan membiarkannya pergi ke jalan yang penuh dosa dengan menggunakan tubuh mereka satu sama lain secara salah. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Mereka menyembah dan melayani benda-benda yang diciptakannya. Mereka seharusnya menyembah penciptanya, yaitu Allah, yang layak dipuji selamanya. Amin. Karena mereka melakukan hal itu, maka Allah meninggalkannya dan membiarkannya melakukan semua hal yang memalukan, hal yang mau dilakukannya. Perempuan tidak lagi melakukan persetubuhan yang wajar dengan laki-laki. Mereka mulai melakukan persetubuhan dengan sesama perempuan. Demikian pula dengan laki-laki. Mereka tidak bersetubuh dengan perempuan. Laki-laki mulai mengingini sesama laki-laki sepanjang waktu. Mereka melakukan hal yang memalukan dengan laki-laki lain. Dalam tubuhnya, mereka patut menerima hukuman untuk yang salah, yang dilakukannya sebagai upahnya. Mereka tidak menganggap suatu hal yang penting untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Maka Allah meninggalkan mereka dan membiarkan manusia itu memiliki pikiran yang sia-sia. Manusia melakukan yang seharusnya tidak dilakukannya. Mereka penuh dengan setiap jenis dosa, kejahatan, kepentingan diri sendiri, dan kebencian. Penuh dengan iri hati, pembunuhan, perselisihan, penipuan, dan pikiran-pikiran jahat terhadap sesamanya. Mereka mengumpat dan saling mengatakan hal yang jahat, membenci Allah, tasar, dan sombong. Mereka menemukan cara-cara untuk melakukan yang jahat. Mereka tidak taat kepada orang tuanya. Mereka bodoh, tidak memenuhi janji, dan tidak menunjukkan kebaikan dan belastasih kepada orang lain. Mereka mengetahui hukum Allah yang mengatakan bahwa orang yang hidup seperti itu harus mati. Tetapi mereka terus melakukan yang salah. Dan mereka juga memuji orang yang melakukan yang jahat. Dan mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan itu melakukan yang benar.